3, 2, 1, dia wang! Kapal Cina dicegat TNI ternyata pelacak rudal balistik antarbenua. Hal ini bermula saat Tentara Nasional Indonesia melalui gugus tempur laut Komando Armada atau Gus Purla Kormada 1 TNI Angkatan Laut baru saja mencegat kapal berukuran raksasa milik Cina yang menyusup masuk ke wilayah perairan kedaulatan NKRI. Penyusupan itu terjadi di sekitar perairan Selat Sunda pada 7 September 2022. Penyusupan itu terjadi di sekitar perairan Selat Sunda pada 7 September 2022. Jadi, Gus Purla Kormada 1 menyebut kapal dengan identitas Yuan Wang 5 terdeteksi Tactical Operation Center atau TOC. Melakukan pergerakan berlayar di luar koridor alur laut Kepulauan Indonesia alias Alki 1. Tindakan kapal Yuan Wang 5 itu tentu saja mendapat respon serius dari TNI karena jelas-jelas melagar aturan pelayaran yang telah diatur oleh United Nations Convention of the Law of the Sea. Tanpa rasa takut, akhirnya Gus Purla Kormada 1 mengambil keputusan untuk mengerahkan kapal perang TNI guna melakukan pencegatan atau intercept. Dan tukas itu diberikan kepada KRI Celurit 641. Memang, saat itu KRI Celurit 641 sedang berpatroli di sekitar lokasi sebagai unsur operasi alur Arnawa. Selanjutnya melalui komunikasi radio VHF FM Channel 16. Dengan tegas menyatakan bahwa sesuai aturan non-class 1982, kapal tersebut berlayar melagar wilayah perairan teritorial Indonesia di jalur Alki 1 dan memerintahkan kapal Yuan Wang 5 segera merubah haluan untuk kembali ke jalur pelayaran internasional Alki 1. Tulis, penerangan Gus Purla Kormada 1 dan Yuan Wang 5 segera mengikuti perintah tersebut dan merubah haluan kembali menuju jalur Alki 1 dengan pengawasan ketat KRI Celurit 641. Dan hingga kapal tersebut kembali berlayar koridor pelayaran internasional Alki 1. Oke, sebelum lanjut videonya, Mimin ingatin dulu buat klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dengan penuh keberanian, Gus Purla Kormada 1 melalui KRI Celurit 641 dapat menghalau masuknya kapal Cina tersebut. Gus Purla Kormada 1 memberi keterangan bahwa Yuan Wang 5 merupakan kapal pengendali satelit milik Cina. Namun, kapal Yuan Wang tak cuma memiliki kemampuan pengendali satelit saja. Melainkan juga sebagai pelacak peluru kedali atau rudel balistik antarbenua atau interkontinental balistik misil. Menurut catatan Global Security, Yuan Wang 5 merupakan salah satu dari kapal survei luar angkasa maritim yang dimiliki oleh Cina. Dan di dunia, kapal survei luar angkasa memiliki misi utama untuk melacak dan telemetri sebagai rudal jarak menengah dan jarak jauh. Satelit dan pesawat ruang angkasa secara akurat menentukan titik pendaratannya. Memulihkan kerucut hulu ledak. Kabin data instrumen satelit dan kokpit pesawat ruang angkasa. Armada kapal survei laut Cina telah secara berturut-turut menyelesaikan uji penerbangan jarak jauh rudal balistik antarbenua. Ini peluncuran rudal bawa air dari kabel selam ke pantai. Uji peluncuran satelit komunikasi dan kunjungan kutub selatan. Memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta senjata Cina. Dan pengembangannya juga pengujian peralatan. Kemunculan Yuan Wang V di Selat Sunda sampai saat ini belum diketahui pasti tujuannya. Yang jelas, kapal itu telah melanggar hukum pelayaran internasional karena masuk dan bergerak di wilayah kedaulatan Indonesia. Nah, gimana nih sob? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin dulu buat klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.